ingin membuat bakso ayam kriwil tapi di rumah nggak punya chopper nih atau penggiling daging pas banget ya karena aku akan berbagi resepnya dijamin rasanya enak banget dan cara pembuatannya simple anti gagal pokoknya langsung aja kita ke cara pembuatannya yuk pertama-tama disini aku sudah menyiapkan daging ayam untuk daging ayam ini sendiri disini saya gunakan sebanyak 500 gram ya atau setengah kilogram nah seperti ini kalian bisa gunakan bagian paha juga jika kalian lebih suka bagian paha ya disini aku gunakan bagian dada selanjutnya tinggal kita potong-potong aja seperti ini setelah kita potong-potong lanjut kita cincang aja nih karena di resep ini kita tidak menggunakan chopper tidak menggunakan penggilingan daging jadi cukup kita cincang kasar aja seperti ini nah kenapa kita cincang kasar karena agar teksturnya nanti lebih cantik ya temen-temen nah setelah kita cincang kita pindahkan terlebih dahulu lalu aku lanjut masukkan satu batang daun bawang yang udah aku pontong-potong daun bawang yang besar ya dan aku tambahkan juga air es sebanyak 100 mili disini ada garam garam halus ya sebanyak 2 sendok makan oh maaf 2 sendok teh lalu setengah sendok teh micin 2 sendok teh kaldus ayam bubuk setengah sendok teh merica bubuk dan disini ada 6 siung bawang putih 1 sendok makan bawang putih goreng 2 sendok makan bawang merah goreng ini akan kita haluskan terlebih dahulu setelah kita haluskan bisa kita masukkan ke dalam cincangan daging jangan lupa temen-temen tambahkan telur sebanyak 1 butir juga ya jika bahan sudah kita masukkan semua lanjut aja kita aduk hingga benar-benar merata pastikan semua bahan tercampur dengan baik ya temen-temen setelah itu disini aku akan masukkan bahan selanjutnya disini ada tepung tapioca sebanyak 250 gram tepung tapioca atau tepung kanji ya dan selanjutnya aku masukkan juga tepung aren sebanyak 50 gram nah kita aduk hingga benar-benar merata seperti ini jika sudah seperti ini siap untuk kita cetak nih mudah bukan cara pembuatannya sebelum temen-temen mencetak baksunya pastikan sudah menyiapkan air panas ya nah untuk pencetakannya sendiri temen-temen bisa gunakan garbu jadi tidak kita cotot seperti bakso pada umumnya tapi cukup kita gunakan garbu aja seperti ini kita serut-serut lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah panas tapi pastikan apinya mati ya tidak apinya tidak menyala nah kita serut-serut kita gulung-gulung lalu jika sudah teksturnya seperti ini bisa kita masukkan ke dalam air nah kita masukkan aja seperti ini ulangi hingga adonan tercetak semua atau bisa juga kalian sisikan sedikit untuk isian tahu bakso atau isian somai ini bisa banget nah ini ya setelah aku masukkan seperti ini dan aku rasa sudah cukup disini akan aku nyalakan apinya menggunakan api sedang nah sambil menunggu baksonya matang disini aku sudah menyiapkan tahu dan somai yang sudah aku isi ya dengan adonan yang sama disini kita kukus selama 15 menit cukup mudah bukan nah ini teman-teman bakso kriwilnya sudah matang jika sudah mengapung seperti ini langsung aja diangkat jangan ditunggu lama-lama ya pertama kali terlihat mengapung langsung angkat ya karena disini campurannya cukup banyak jadi kita tidak perlu lama-lama untuk merebusnya setelah bakso sudah matang kita cek nih tahu bakso dan somainya sudah matang juga atau belum beuh aromanya wangi banget saat pertama kali dibuka aromanya beneran wangi banget teman-teman bisa lihat sendiri penampilannya cantik dan warnanya juga sangat menggoda nah ini ya selanjutnya aku jadiin satu di dalam kukusan seperti ini sebagian bisa kita masukkan ke dalam kulkas bisa kita simpan di dalam kulkas dan sebagian lagi bisa kita taruh di kukusan seperti ini ini siap untuk kita santap nih siap untuk kita sajikan cukup mudah bukan cara pembuatannya buat teman-teman yang suka dengan resep kali ini jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan bagikan juga ke teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat untuk banyak orang wah ini rasanya enak tinggal kita cocolin ke caos aja nih pastinya kita beri saus, sambal siap untuk kita sajikan semoga bermanfaat ya selamat menikmati selamat menikmati